hai oke bertemu kembali di channel saya ya pada video kali ini saya akan pasang haset dengan menggunakan saklar yang biasa dipakai di elektronik ya itu dia saklarnya dan ini dua buah dioda satu ampere ya gunanya dioda ini adalah untuk penyarah jadi untuk saklar ini sekali tekan enggak perlu pakai sen ya dan untuk kabel juga siapkan kabel warna biru ya yang warna bebas disini saya siapkan warna biru dua buah panjang sekitar 30 mungkin ya karena ini terlalu berlebih oke untuk langkah pertama yalah pasangkan kabel untuk ke diodanya ya ini dia dioda disini ada dua buah ya dengan ujungnya kita sambung jadi satu lalu untuk keluarnya kita sambung menggunakan kabel ya ini untuk menuju sen positifnya sen kanan dan kiri positif kenapa pakai dioda karena bila teman-teman tidak menggunakan dioda teman-teman harus untuk saklar haset harus mencet sen baru mencet saklar haset sedangkan kalau pakai dioda kita tinggal mencet saklar haset jadi enggak perlu mencet saklar sen ini dia ini akan saya sambung disini ya ini untuk positif sen kanan atau kiri bebas ya ini untuk satu lagi dan ini berlaku untuk semua motor ya nanti akan saya coba tes di vario 150 new untuk motor lain juga sama ya pemasangannya seperti ini ya dan untuk ujung dioda yang disambung ini disambung jadi satu nanti akan saya pasang untuk ke saklar ya menuju saklar disini saya akan tambahin kabel ya penambahan kabel sepertinya bisa langsung kesaklar cuman karena holdernya dia jauh jadi saya tambahin kabel disini langsung saya sambung ya akan saya sambung oke sudah lalu untuk bagian diodanya kita bisa kasih isolasi bakar ya biar lebih rapih ini kabel biru akan saya pasang ke positif sen seperti ini ya untuk menutup diodanya lalu kita sempitkan atau kita bakar pasang kembali isolasi bakarnya untuk bagian bawah ya biar tidak terlalu kelihatan karena ini harusnya positif takut kena rangka seperti ini ya lalu kita kembali bakar oke sudah sekarang untuk yang putih kita sambung ke saklar power ya ini biasa karena biasa dipakai di elektronik ya harga saklar ini cukup murah juga mulai kisaran dua ribu ya dua ribu seribu lima ratus tergantung daerah juga dan toko dan untuk harga diodanya paling kalau nggak salah seribu tiga ini akan saya solder ya tapi mula-mula untuk ujungnya karena terlalu panjang akan saya potong dulu karena akan saya dipasang di holder sebelah kanan ini akan saya potong dulu biar tidak terlalu panjang oke sudah lalu kita pasang disini bebas ya karena disini ada dua kaki bebas mau pilih yang mana saja mau kaki bawah mau kaki atas kalau sudah kita solder oke sudah ya sekarang kita perlu tambahan kabel ya sepanjang mungkin 30 cm juga nanti akan saya potong karena lebih panjang lebih baik ya daripada nanti kurang banyak sambungan dan untuk kabel ini ini akan saya pasang di saklar yang untuk kaki saklar satu lagi ya ini nanti akan dipasang di keluar flusher atau out flusher bila agan-agan atau teman-teman lihat di flusher disitu kalau flusher yang biasa ya disitu ada tulisan b sama l kalau nggak salah ya kita sambungnya ke yang l seperti ini ya oh masih lepas kaki saya solder biar kuat oke seperti ini sangat gampang ya akan saya coba pasang ya di motor dan kita lihat hasilnya dan ini dia motor vario 150 new ya ini dia saklarnya akan saya pasang di sebelah holder sebelah kanan ya disini langsung akan saya bongkar ya untuk motor lain hampir sama ya cara pemasangannya untuk semua motor oke singkat cerita seperti ini ya ini sudah dibongkar ini permintaan konsumen ya pengen di holder kanan dan ngorbanin di lubangin ya bebas sih saya tergantung konsumen juga saya turutin disini akan saya kasih lubang ya kasih lubang untuk masuknya saklar dan untuk teman-teman biar saklar ini agak awet nanti di bagian dalam saklar kita kasih lubang juga biar air bisa keluar ya karena saklar ini tertutup rapat karena ini memang bukan buat air ya kalau saya yang pasang saya kasih lubang biar air bisa keluar oke langsung kita bobok saja ya oke singkat cerita seperti ini ya sudah saya kasih lubang ini bisa menggunakan apa aja ya bisa menggunakan cutter solar yang dipanasin tuner bebas lah mau bor juga gak apa-apa akan saya coba masukkan ya untuk motor lain tinggal atur penempatan sakranya saja akan saya coba masukkan dan sepertinya kurang pas ya iya memang kurang pas kurang lebar oke akan saya lepas dulu saya lebarin dulu lubangnya oke ini sudah dilebarin ya mungkin tersingkat saja ya sekarang langsung kita masukkan kembali saklarnya untuk pemasangan vario 150 ini cukup susah juga ya dia hampir sistemio dan ini dia sudah seperti ini ya ia masuk ya sangat ya lumayan juga sih ya kita coba cetak-cetak ya oke langsung kita solasi kabelnya ya biar lebih rapih ke sini dan pasang di motor ya oke singkat cerita seperti ini ya sudah terpasang holdernya ini dia sekarang kita tinggal penyambungan kabelnya dan ini dia flashernya ya sangat unik sekali ini flasher vario 125 ya yang new akan saya buka dulu flashernya maaf untuk sistem kameranya memang agak goyang ya karena kameranya saya pegang di sini ada 3 kabel ya kalau untuk motor biasa ada 2 kabel ya dan dilihat di flashernya ada B dan L sambung di L ya kalau ini untuk vario serius vario yang baru atau vario new untuk penyambungan kabel yang tidak ada di odanya ya kabel yang satunya lagi akan saya sambung ke kabel tengah atau kabel warna silver ini akan saya coba masukkan biar lebih rapih ini dia kabel tengah ya kabel warna silver di sini ada 3 kabel kabel hijau silver sama hitam ya ini dia di sini ya akan saya lepas skunnya dulu oke seperti ini sudah tersambung ya ke kabel warna silver kalau untuk motor lain beda kabel ya tinggal lihat di flashernya warna bukan warna bukan warna kode L ya di situ ada kodenya oke kalau sudah saya masukkan kembali flashernya ini yang menuju flasher kabel yang tidak ada di odanya ya bukan kabel yang ada di odanya oke kalau sudah sekarang kita tinggal menuju kabel biru ya kabel biru ini kabel biru ini kabel biru ini kita sambung ke kabel yang ada di odanya ke positive shine kanan kiri satu kanan satu kiri karena di sini saya ambil jalur langsung di sini saja ya di holder jadi nggak perlu ke bawah ya nggak perlu jauh-jauh ke bawah dan di sini kita cari kabel orange sama biru muda ya ini untuk honda ya kita sambung kabel orange sama biru muda terbalik tidak apa-apa ya kita sambung ke sini singkat cerita ya seperti ini sudah tersambung ini ke flasher dan ini nyambung ke orange dan biru muda ini untuk honda orange dan biru muda ya dan untuk motor lain beda lagi sekarang akan saya tes dulu ini untuk rating sebelah kiri normal ya untuk rating sebelah kanan normal kita matikan ratingnya lalu kita pencet hasatnya hanya hasat ya ini dia sekarang ya dia normal ya dia hasat jadi sekali pencet tanpa pencet rating ya oke kita matikan dan kita pasang kembali bodinya dan pasang kembali bodinya ya dan seperti inilah hasilnya buat catatan saja untuk motor yang lain mungkin kalau pas di hasat dia nggak mau ke dip saran saya ganti flasher ya flasher LED atau flasher lokal ya oke normal ya oke terima kasih ya ini untuk semua motor ya terima kasih telah menonton video ini tunggu tutorial tutorial video dari saya ya jangan lupa like comment subscribe sekian dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati